hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to my YouTube channel Oke share kegiatan lagi hari ini nah di pagi hari ini aku ada mau masak-masak dulu ya masaknya yang simple aja yaitu sayur buncis yang dicampur-campur dengan jagung muda dan juga wortel kalau untuk bumbunya kita bikin yang simple saja ya mams bumbunya antara lain yaitu hanya irisan bawang merah bawang putih cabai rawit merah kita campuri juga cabai hijau besar jadi cabai hijau nya ini aku masukin di nggak di awal ya jadi udah setengah matang baru dimasukin biar masih kelihatan segar seperti itu nah kalau untuk cabai rawit merah selain yang punya selera rasa pedas dan juga warnanya jadi cantik ada kemerah-merah hanya seperti itu nah ini kira-kira kita cobain setelah kita rasanya sudah sesuai ini kita matikan dan ini aku nggak mau sampai terlalu matang ya jadi ini masih sedikit kiriuk-kiriuk gitu ya jadi silahkan aja jika kalian sukanya yang udah sampai empuk lebih matang ya sesuai dengan selera masing-masing dan di siang harinya ini aku ada pergi ke suatu tempat ya jadi aku nih pergi ke supermarket ke toko bangunan gitu ya apa dunia bangunannya jadi aku ada yang mau dicari yaitu apa ya granit ya granit apa keramik gitu ya tepatnya yang apa ya yang lebar itu mau saya buat untuk meja ya Hai nah jadi ini kita sudah sampai ya di dunia bangunan ini di daerahnya ada di sekitaran kali deres ya Nah lanjut ayo kita mau masuk dan pilih-pilih nah disini kita lagi pilih-pilih ya jadi kita itu bingung ya mau milih yang mana karena nih menurut aku nih semuanya ini bagus-bagus ya jadi kita lihat-lihat dulu jadi semuanya kelihatan bagus nah disini motifnya banyak ya ada yang warna hitam ada yang coklat ada yang putih dan ada yang mirip marmer juga ya jadi ini kita pilih-pilih-pilih dulu ya jadi kita bingung ya semuanya bagus nih Hai nah akhirnya kita sudah putusin salah satu pilihan ya jadi aku belinya cukup satu aja ya satu kardus satu kardus tuh isinya ada dua ya dua lembar untuk keperluan dua meja tepatnya yaitu meja kecil ya meja ruang tamu nah selesai pilih-pilih lah lanjut aku tadi ini udah kekasir ya jadi untuk selanjutnya ini aku mau ke mobil ya dan ini pak suami lagi nyiapin tempatnya ya Nah ini pegawainya lagi bawain ya ini dimasukin ke dalam mobil karena ini lumayan berat ya Nah jadi ini untuk pegawainya dikasih ya sedikit tips ya Hai nah lanjut kita meluncur mau ke suatu tempat lagi ya kita mau nyari yaitu radio atau yang dibilang ya sepikir aktif gitu ya yang model sekarang itu yang ada rodanya yang ada rodanya ya ini kita mau cari di toko elektronik ya kita cari di toko biasa aja ya bukan di mall karena biasanya kalau di mall harganya itu sedikit lebih mahal nah disini aku sudah dapat ya satu merek tapi ini aku mau cek dulu mau dicobain dulu untuk suaranya kira-kira bagus apa enggak ya kalau kira-kira cocok ya kita ambil kalau nggak cocok ya kita cari yang merek lain ini dulu nah ini ini kita kasih coba-coba sama enciknya ini ya penjualnya dan sama pegawainya ini lagi mau dicobain ya di cek-cek suaranya dan juga kalau untuk musiknya ini untuk speakernya ini suaranya mantep apa enggak ya seperti itu nah tadi tuh kita udah cek-cek untuk suaranya kayaknya masih kurang cocok dan akhirnya ini ada satu pilihan yaitu merek politron ya memang harganya agak sedikit lebih mahal tapi untuk suaranya ini dijamin bagus nah singkat cerita ya mams disini aku mau unboxing yaitu souvenir ya tadi ada kita pergi ke kondangan dan ini aku ada dapat oleh-oleh ya oleh-oleh jadi ini oleh-oleh dari tetangga depan rumah ya kayaknya dia habis jalan-jalan jadi dia ngasih oleh-oleh ini ada satu bungkus kacang ya kacang bawang ini mungkin kemasannya sekitar 500 gram nah selanjutnya ini ada apa ya ini ini kotak-kotak kayak gini kira-kira apa ya nah ini tulisannya ya pai ya pai susu entah ya ini khas oleh-oleh dari mana ya kira-kira nah supaya biar nggak penasaran jadi ini aku mau buka dulu ya mau aku unboxing ini kita cobain ya nah kira-kira untuk dalamnya itu seperti apa ya nah ini dia ya penampakannya seperti ini bentuknya ya ini pai susu jadi ini aku dikasih ini ada dua bok ya dua bok ya dua bok pai susu Alhamdulillah ya punya tetangga yang baik hati dan semoga buat beliau makin banyak rezekinya nah ini aku mau buka yaitu souvenir ya souvenir yang tadi aku ada pergi ke keundangan nah ini kira-kira isinya apa ya dan mari kita unboxing dulu nah ini dia ya ternyata isinya satu set sendok ya satu set sendok ya jadi sendok ini ada ada namanya ya namanya pengaksi pengantin itu ya Raidan dan Francisca ya apa siapa ya itu nah untuk sendoknya ini dari bentuknya ini bagus ya cuma rada tipis gitu ya Hai rada tipis gitu ya dan ini ada garpu juga sama kalau untuk sempitnya ini bagus ya karena ini pulet jadi enggak setipis sendoknya jadi karena ini untuk souvenir ya lumayan banget lah ya namanya juga cuma dikasih Hai nah unboxing sudah selesai belumnya aku ucapin terima kasih banyak buat yang udah mengklik video ini dan sampai jumpa lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video 2 video 2 Terima kasih.